Inilah ketujuh tersangka penimbun BBM dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol. Sindikat penimbun bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite ini digelandang aparat kepolisian Satres Krimpol Resta, Yogyakarta. Terbongkarnya sindikat penimbun BBM bersubsidi dengan tersangka berinisial AD, BD, SF, DY, HJ, IP, dan SG. Ketujuh pelaku memiliki peran yang berbeda-beda, di mana AD dan BD merupakan pemilik modal, sedangkan lima lainnya merupakan karyawan. Pengungkapan kasus ini bermula saat salah satu pelaku yang hendak mengangkut BBM bersubsidi untuk diantarkan ke pengecer ditangkap di wilayah terban Gondokusuman, Yogyakarta. Usai dilakukan pengembangan, petugas menemukan tempat penimbunan BBM dengan barang bukti sebanyak 71 jerigen, di mana separuh dari total jerigen tersebut berisi penuh BBM bersubsidi. Ada juga tiga sepeda motor operasional dengan tanki modifikasi dan keranjang besi untuk mengangkut BBM. Dalam setiap pembelian BBM, para pelaku memberikan tip kepada petugas SPBU. BBM didapatkan pelaku dari membeli ke SPBU dengan harga normal Rp10.000 per liter, kemudian dijual ke pengecer seharga Rp13.000 per liternya. Dalam sehari, para pelaku ini mampu membeli BBM bersubsidi di SPBU sebanyak 800 liter. Komplotan ini menjalankan usaha menjual BBM subsidi secara ilegal sejak awal 2023 dengan keuntungan Rp11.000.000 per bulannya. Di mana di budak pelaku tersebut memodifikasi tanki, tanki motor, agar dapat menguat bensin lebih banyak. Kemudian setelah itu bensinnya akan disedot dan dipindahkan ke jerigen yang nampingnya jerigen tersebut akan dijual di wilayah Jogja dan Sleman. Dan modusnya kedua yaitu mereka membeli dengan 3D menggunakan tempat besi tersebut. Di mana pada saat membeli ada tip yang diberikan kepada petugas SPBU. Selanjutnya komplotan ini bakal dijerat dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp60 miliar.